Kalau kemarau kering, kekurangan air, kalau hutan kelebihan air Kok rampas ya? Terima kasih 10 September tinggi-tingginya yang di jalan utama tadi seperut, yang disini setibih dadah Ini setiap tahun kayak gini gak? Setiap tahun? Iya, tapi misalkan apa, hujannya pasti banjir kan, setiap tahun, satu tahun sekali bisa banjir Setahun bisa dua kali, tapi setiap tahun pasti ada banjir Ya, setiap tahunnya Jadi ini kenang apa, jadi? Ya gak tahu Mungkin kan air dari gunung itu kumpulnya disini Oh, lembut gak usah kumpul sini lah Ya, ya, maunya Rasa kumpulnya ini jadi Tanahnya terlalu rendah, Pak Terlalu rendah? Mampu suruh tinggi Jalannya itu kurang tinggi lah, jalannya Jalannya kurang tinggi Tanahnya yang rendah apa, jalannya kurang tinggi? Ya, jalannya maksudnya Jalannya jalan apa, gue jalan Jalan itu ban nyari ikan Nyari ikan di mana? Di sawah Jadi kalau kemarau, juga cari ikan? Ya, enggak Enggak cari, malah jodro kemarau Ini kekurangan air, Bapak Airnya itu beli untuk masak Akhirnya, Pak Ayo, Bapak Oh, Pak Ayo? Apa dekat laut? Jadi, mengonsumsi airnya bukan air sumur Air hujan Oh, air hujan Kalau kemarau, kering Kering, kekurangan air Kalau hujan, kelebihan air Kok rampas ya? Cerita setiap kemarau Setiap hujan, banjir Coba diambil tengahnya Umpama ya, air banyaknya seperti ini Kalau dikeduk, disimpan airnya Kan bisa dimanfaatkan pada saat kemarau Biasa gini, warganya diajak bicara Kalau mau saya bangunin Tangan yang punya warga Yang bangun pemerintah Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Pagi berlur, Jawa Tengah Kali pagi pati Sehat, Bu? Masak, bereng? Masak? Terus belanjanya tempun di Dibantu? Berlur, bantuan apa? Bantuan apa? Sembako Kemba kok, aku keren Sembako kalau apa? Mending Obat-tobatan, sambung Oh iya Obat-tobatan Terus, ini kurang apa? Beras? 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 Beras ada Terus, sayur ada ya ini ya 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 harapannya ya gimana ya gimana supaya gak banjir dan ini kan musim hujan kayak gini ya dari pemerintah ya harusnya ada solusi gimana gitu biar sini gak banjir terus setiap musim hujan gitu pasti tiap musim hujan banjir terus ini pak kondisinya untuk saat ini memang udah menjadi tahunan ada tahunan itu setiap tahunnya sampai setiap tahun itu banjir cuman tinggi rendahnya air itu memang setiap tahunnya berbeda-beda kemarin sampai ketinggian sampai 70-80 cm ada yang 70-80 cm tergantung elevasi dari tanah itu sendiri disini warga sekitar 120 orang jumlah kakak 30 dan rumah 22 terus tadi ada usulan dari pak kum untuk ini dikelola menjadi embung gimana? untuk mengawali program tersebut kami akan nantinya dengan perencana untuk mengumpulkan masyarakat yang memiliki tanah di sekitar yang lokasi untuk embung itu dan kami akan bisa warahkan dulu dengan pemilik tanah tersebut karena ini daerahnya cekungan tadi saya usulkan pada kades pada warga kenapa tidak dibuat embung sekalian? karena ternyata daerah ini kalau kemarau itu airnya beli kalau hujan kebanjiran kenapa kemudian setiap hujan tidak ditampung airnya? sebenarnya konsep panen hujan itu seperti ini rain harvester itu sebenarnya seperti ini nah ini daerah-daerahnya kita minta keikhlasan warga kalau nanti kadesnya bisa membuat bundes katakan terus kemudian ada inbreng atau penyertaan dari asetnya warga kalau perlu saya dan pak bupati yang bangun nanti nah begitu dibangun jadi pariwisata bisa untuk perikanan untuk air gitu kan nah airnya nanti bisa diolah ada water treatmentnya sehingga tidak perlu beli air kan kakaknya tidak banyak ya cuma 30 maka air itu kita desain untuk memenuhi kebutuhan air bersih di warga ini tinggal nanti kan kita cari mereka yang mengerti tentang teknologi pengelolaan air dan bisa jadi pariwisata ini kalau mau bagus ini diatur yang bagus gitu maka banyak orang tidak tahu sebenarnya kincer angin itu fungsinya apa tahu ya gitu ternyata kincer angin itu fungsinya apa dia itu membompak air dari tempat bawah ke tempat atas dari tempat atas ke atas lagi atas lagi terus dibuang ke laut karena lautnya dipendung ke Belanda jadi kalau ini dibuat tadi tanggul-tanggul untuk jalan mungkin transportasinya kan gak apa-apa transportasinya pakai perahu jadi jadi manusia ambipin loh iya loh di Belanda itu sampai ada kampung yang loh bagus-bagus banget gitu udah ini dijebak aja airnya jebak disini konstan malah bisa dimanfaatkan dengar penuh water treatment agar airnya bisa manfaat bisa dipakai untuk air bersih gitu kan hingga memiliki ahlinya gitu diatur yang bagus para wisata gitu kan selamat menikmati